Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming Di video kali ini, saya bakal coba nge-review karakter Stan ya Akhirnya saya dapet juga si Stan ini Sebenernya kemarin itu udah buat konten gacha ya Gacha si Stan ini Dan ternyata gak kerekam gitu suaranya ya Aduh udah capek-capek 8 menit ya Nge-rekam gacha udah ngomong ngebacot sana-sini Tau-taunya suaranya gak kerekam ya Sayang banget lah Tapi ya udah gak apa-apa Kita langsung coba aja nge-review si Stan ini ya Apakah si Stan ini tuh layak dipake atau enggak nih Nah sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian di-klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jika kalian menyukai video ini Kalian jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya Oke sekarang langsung kita review aja di training ya Oke sekarang kita udah ada di trainingnya nih Kita langsung coba review aja ya untuk skill-nya Mungkin yang pertama kita bakal coba review untuk basic attack-nya terlebih dahulu nih Kita bakal coba lihat untuk basic attack-nya Seperti ini ya ini untuk basic attack-nya Ini cukup lumayan bagus ya untuk basic attack-nya Kita coba sekali lagi Sep, 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 oke Kemudian kita bakal coba review untuk skill 1-nya nih Kita coba untuk skill 1-nya Terus Jadi skill 1-nya ini kayak ngeluarin aura Dan juga bisa menambahkan damage dari si Stan-nya ini Kalo pake basic attack mungkin nambahin damage-nya gak terlalu besar ya Tapi itu berpengaruh banget ke skill kitanya gitu Oke itu untuk skill yang pertama ya Jadi itu mengeluarkan aura si Stan-nya Sekarang kita bakal coba untuk skill keduanya Ini untuk skill keduanya ya Nah mengeluarkan Shuriken dan juga basic attack-nya jadi berubah ya Jadi kayak ngeslide gitu tuh Nah itu yang basic attack biasanya kayak gini Tapi kalo kita udah ngeluarin Shuriken Kita coba skill 2 Nah basic attack-nya langsung berubah Set 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 Jadi 3-4 kali ya tadi kalo gak salah liat Sekarang kita bakal coba untuk yang skill ketiganya nih Kita bakal coba ya skill ketiga Set di buka atas Kita coba sambil basic attack Buset 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 Gila Gila sih Parah sih Basic attack-nya ini gak habis-habis nge-spam-nya Anjir gila Parah sih ini skill-nya Kita coba lagi ya untuk skill 3 Jadi saat kita pake skill 3 Kita jangan lupa di klik si ininya basic attack-nya ya Soalnya itu bisa nge-spam skill-nya nih Gila sih keren banget Kita coba lagi nih skill 3 Set Dia ke atasin Kita pencet basic attack-nya pas turun Ini otomatis akan nge-spam Dan liat kalian ada ini ya Itu di bawah ada energi Itu energinya langsung keisi cepet banget sih Kita coba sampe energinya penuh ya Akan seperti apa Ini energi udah penuh Tiba-tiba Oh Oh ini nge-hit-hit sendiri ya Ini nge-hit-hit sendiri Jalan sendiri sama nge-hit-hit sendiri Kalau si energinya udah penuh ya Wah gila sih keren banget sih Coba kita Pencet yang ini ya Yang ada di bawah Tuh yang di bawah skill 1 Untuk slide-nya mungkin seperti ini ya Ini untuk ininya Kita coba langsung yang di paling bawah Tuh yang kayak ada gambar darah Kita coba pencet Oh ini mungkin kayak Waduh Kayak ngeluarin aura ya tubuh kita Mungkin ini nambahin damage juga Ini slide-nya juga langsung jadi warna kuning Kita bakal coba pencet ya Oke bisa dipake ternyata Oh jadi kalau kita pake yang itu ya Yang di bawah ini Yang darah ini Yang di pinggir ininya Jadi nanti Si skill yang slide-nya ini Atau yang kayak gambar lari ini Bisa dipake ya Nah ini Ini menghindar ya Namanya dodge Saat kita ngedudge tadi Kita langsung bisa nge-skill Kalau kita pake yang Skill merah yang tadi ya Nah sekarang kita bakal coba Lihat untuk Kualty-nya bakal seperti apa nih Ini untuk kualty-nya Oke Buset 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 Gila sih ini sumpah Ini karakter gila banget Anjir Buset Misal masih aktif ya Untuk weldinya Mungkin kita masih terus bisa pake Buset Buset Ini weldinya Gila sih parah Gila sih ini sumpah Coba kita langsung skill 3 Set Set Skill ini Kita combo coba Des Des Set set gila gak ada lobeng sih ini sumpah kalau gak salah ya dulu ini karakter paling OP di pvp karena damage nya yang sangat gila ya mungkin sekarang udah di nerf ya jadi gak terlalu sakit gitu mungkin sekarang kita bakal coba untuk tes kombonya ya untuk tes kombonya itu bukan disini nanti saya akan skip video ini langsung ke tes kombonya oke sekarang bakal tutorial dari si stand nya nih kita bakal coba lihat untuk kombo-kombo nya ini bakal seperti apa ya kita langsung masuk ke tutorial yang pertama ini gak ada obeng sih sumpah oke ini untuk tutorial combo ya yang pertama untuk skill 3 nya ini ngeluarin suriken kemudian skill 1 nya set 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 nah kita jadi bisa kayak skill dash ya skill dash nya jadi 3 kali kemudian ini untuk skill ketiga nya ya kebawah terus kita bisa spam basic attack nih kalau udah pake si skill 3 nya kalian bisa lihat sendiri dan ini kalau si skill 3 nya dipake energinya ini bisa terus bertambah ya oke ini untuk tutorialnya kita X aja kita bakal coba untuk kombo yang tadi ya nanti di tutorial kedua akan dicoba nih kombonya oke sekarang kita langsung masuk ke tutorial yang kedua nih ini untuk auto ya kita bisa lihat sendiri untuk kombo nya nih ngeri banget sih ini sumpah karakter ini mantep banget sih sumpah kalau nanti kalian main yang server saya dan ada karakter sistem kalian jangan lupa gacha karakter ini karena skill nya gila banget sih kalian bisa lihat ini kalian bisa lihat gila itu emeknya gila gila mantep sih sumpah ini untuk skill 3 abis ngeluarin shuriken terus skill 4 ya ini emang kombonya seperti ini ini aduh mantep banget ya sekarang kita bakal masuk ke tutorial yang terakhir ya ini untuk ulti nya kalian bisa lihat sendiri set set jadi kayak basic attack nya ngeluarin aura ya wuhh mantap set set kita bakal lihat lagi ini untuk ulti nya muset keren banget sih keren banget aduh oke banget sih bisa dapet sistem ini oke mungkin untuk tutorialnya segitu aja ya kita udah lihat untuk skill nya kombonya juga seperti apa dan ini hero OP banget sih eh ini vilain ya hero killer ini keren banget wajib kalian coba nih kalau kalian main di europa kalian bisa gacha karakternya kalau di versi europa ini sampai tanggal 30 kalau gak salah untuk gachanya ya dan saya dapetin ini gak sampai piti sih ini selalu hoki lah kalau gacha di versi europa oke mungkin segitu dulu aja untuk konten kali ini jika kalian suka video ini kalian bisa klik tombol like dan jika kalian punya pertanyaan setelah itu tentang game lain kalian mau nanya tentang game my hero academy the strong hero itu bebas lah kalian bisa tulis di kolom komentar oke see you again selamat menikmati selamat menikmati